Pemerintah merespons permintaan China dan PTK CIC agar melibatkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jurubicara Kementerian Koordinator Perekonomian Alia Karenina memastikan permohonan itu tak bisa serta-merta disetujui pemerintah. Alia mengatakan hal tersebut masih harus dibahas dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alia pun menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek strategis nasional atau PSN. Ini merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PTK CIC serta didanai oleh pinjaman China Development Bank atau CDB. Sebelumnya, kabar soal China meminta pemerintah turut menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencua. Ini terjadi seiring adanya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek tersebut. Proyek ini mengalami kelebihan biaya mencapai 1.176 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16,8 triliun rupiah. Masalah ini bisa membuat proyek tersebut teransam kembali molor dari yang awalnya selesai di tahun 2019 menjadi pertengahan 2023. Terima kasih telah menonton!